bismillahirrohmanirrohim hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini semoga kalian soal youtubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga amin ya robbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari terakhir setelah penutupan raker bersama PCM dan PCA sawahan di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia kami kembali ke kamar untuk bersiap-siap pulang balik ke Surabaya punur dan kulini sudah merencanakan untuk mampir ke tempat oleh-oleh khas Mojokerto atau Trawas ini habis itu kita mampir ke Masjid Ceng Hoya teloteh punur karena pas ada azan duhur kami siap-siap mau sholat duhur dan Bu Lilik bilang dikosor aja ya bun oke siap eh tiba-tiba Bu Lilik bilang Bu Pak Su telepon langsung saja saya angkat dulu ternyata eh ternyata Pak Su ngajak pulang bareng satu rombongan dengan utusan dari ranting petemon akhirnya saya mohon maaf gak jadi sholat akhirnya siap-siap dan buru-buru menuju ke Pak Su yang sudah menunggu di bawah disitu ada enam orang saya dengan Pak Su adiknya Pak Su dengan istrinya dan Bapak Heri sebagai utusan PRM bersama putranya yaitu Mas Resa pas menuju arah pulang dalam hati saya Mbak Tin kok lewatnya berlawanan arah pulang ya tapi namanya Nunut ya tentu diam-diam aja tiba-tiba kami sudah sampai di pasar tretes kemudian kami turun belanja-belanja buah-buahan tape, mangga, pisang, ubi jalar sesudah itu langsung berangkat lagi dan berhenti di masjid di belakang gak jauh dari pasar setelah sholat Pak Su sempat bilang sama Pak Heri Pak kok gak lewat sini aja ya Pak Heri hanya senyum-senyum aja ya sudahlah kami manut aja dan setelah jauh berjalan tiba-tiba beliau belok ke hutan Pimus dan ternyata betul kita diajak mampir di hutan Jempaka Pasuruan Taraaa saya melongo rasanya lihat keindahan hutan yang disuguhkan dan tentu saja pucuk di cinta ulam pun tiba dalam hati wah ini namanya rejeki anak soleh dan soliha rejeki yang tidak disangka-sangka yang datangnya dari Allah SWT lewat Bapak Heri yang mengajak kita ke sini maturun Pak Heri sihat, sihat, sihat dia lelok sihat ini sihat je je ayo, beli singgir Hai ini 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 asing saya robek dari rodeng saya rodeng manisah Allah akbar sambelih hmm sambelih ya pokok ya pokok sambelih di mana ini ada jagung urat-urat ini ayam ayam daging paru lele lele pe pe lele lele ini ini apa namanya mbak ini namanya apa kete hutan kete hutan bu bu ini bu bah bapak bu bapak sampe jam 10 tapi kalau hari Minggu sampe jam 9 aja Bu Oh minggu 9 9 malem oke Bu dikabat Yes tetap ya Allah dan ternyata ini adalah kedai hutan cempaka yang ada di dalam wanawisata hutan cempaka yang ada di dusun gamoh dayu rejo kecamatan priken pasuruan kedai yang berada di hutan binus ini bernuansa rumah joglo tempo dulu dengan menyediakan kuliner khas tradisional rumahan dan prasmanan atau self-service menyediakan menu-menu dari sayur lodeh sayur bening dadar jagung dadar telur urap ayam goreng daging dan paru goreng mangut lele mangut pe dan ada sate-satean seperti usus dan telur puyuh dan menyediakan minuman mulai kopi-kopian teh jeruk jus dan wedang-wedangan seperti wedang sumpah atau susu rempah atau suuh susu uuh sama-sama dari rempah dan makanan khas anak muda kekinian dari mimian risoles dan sosis-sosisan dan lain-lain pas mbak unul keluar dari joglo kebetulan ada live music karena ini hari minggu biasanya full live music akustikan seperti berikutnya selamat menikmati 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 ada rempah-rempahnya ini rempah-rempahnya ambil rempah terus satunya ini sumpah-sumpah susu rempah ini ada apanya ini kapul logo ada sambah-sambahnya sambah-sambah tapi rempah bukan asal sampahnya ini apa bun ini bun yang ini mie nyemek ya terus ini tadi apa risol risol terus sama oh ini yang kekinian semua ini silahkan silahkan bun dihabiskan bun petang ini mas reza mas apa mas reza minumnya apa tadi oh madu pak heri apa pak heri cempaka berarti ada bunga cempakanya telang demikian tadi oleh-oleh akhir dari raker bcm dan bca sawahan di nyustar hotel trawas mojokerto jawa timur dengan dapat bonus berwisata dan kulineran di kedai hutan cempaka dusun gamo dayu rejo kejamatan priken pasuruan jawa timur secara keseluruhan warna wisata hutan cempaka ini sangatlah indah sejuk asri tentram dan menenangkan bagi kami-kami orang Surabaya ini yang terus-menerus melihat gedung-gedung dan polusi dan cuaca Surabaya yang sangat panas paling tidak bisa menurunkan tensi ketegangan setiap hari di Surabaya healing tipis-tipis dengan menikmati keindahan hutan dan hawa dingin sejuk bisa merefresh kami kembali untuk lebih bersemangat lagi dalam berkarya berjuang terus-menerus di jalan Allah SWT melalui gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di organisasi masa tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah terima kasih yang sudah terus menonton dan mengikuti sampai akhir video ini semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi stay happy stay healthy and stay connected wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what you